Yang jual itu tidak boleh ngambil gudegnya pakai alat Pakai apa? Ya, kalau pakai sindok, pakai karpu, pakai cintong Nanti tidak enak, harus langsung dari tangan Kenapa? Karena dengan tangan itu ada enzim-enzim petialin yang luar biasa Bisa membuat masakan itu kalau kena tangan kan mudah basi kan? Ya, sekarang kena masakan Kena tangan, nggak dipanasin lagi, besok basi Tapi kalau nggak kesentuh tangan, itu biasanya nggak Apalagi yang jual tua Jadi ngambilnya itu habis begini, habis begini, habis begini Jadi komposisinya pas Antara asin, asem, selama ini pas sekali Jadi habis begini, terus ngambil begini, habis begini, begini Oh itu gudegnya luar biasa Dan makannya harus malam-malam di pinggir jalan Banyak kecoa-kecoa lewat Oh itu aromanya menjadi lebih enak sekali Tapi memang hidup ini perlu variasi Karena kalau nggak ada variasi Tentu ada kejenuhan Karena asas di dalam hidup ini adalah takat intikoli Takat intikoli ini adalah asas gerak Maka bumi ini juga diputar terus Supaya berganti Ada siang, ada malam Ada laki, ada perempuan Bayangkan kalau di dunia ini isinya perempuan semuanya Oh nggak indah Kalau isinya laki semuanya Mambosenin gitu Maka kadang ada laki, ada perempuan Ada yang terawar dan tidak Terawar Ada yang ganteng, ada yang tidak Ganteng Ada yang jelek, ada yang jelek pak Banget itu semuanya Semuanya ada variasinya Orang aja dibikin beda Walaupun satu bapak, satu ibu Tapi lahirnya beda, betul nggak? Betul Oh beda aja kadang-kadang masih keliru Dikira istrinya ternyata istri tetangga Ada lho Dikira istrinya ternyata pembantunya Ada nggak yang keliru? Padahal jelas beda Ah kebangetan Iya dikira suaminya ternyata sopirnya Ada juga yang seperti itu Jadi maka dibikin semua orang bervariasi ini Supaya ada keindahan dan ada dinamika dalam kehidupan Begitu Jadi apalagi bersuami istri Ritmenya harus berbeda Itulah sebabnya Dulu Rasulullah S.A.W. kadang-kadang di dalam banyak aktivitas Rasulullah kadang-kadang ngajak Aisyah itu berkuda Balapan berkuda Ibu pernah naik kuda belum? Coba nanti naik kuda Itu olahraganya 2 jam Tapi sakitnya bisa 5 hari Nggak sembuh-sembuh Makanya olahraganya suruh olahraga berkuda Berkuda itu olahraga fisik yang luar biasa Kadang-kadang olahraga berkuda itu cuma 15 menit Tapi pijitnya ngabiskan 50 orang Nggak sembuh-sembuh itu Kenapa? Karena olahraga berkuda Apalagi berenang Apalagi memanah Memanah itu perlu konsentrasi tinggi Orang yang sedang marah Memanah itu luput terus Nggak pernah kena terus Maka itu belajar bagaimana mengendalikan emosi Dan suami istri kuncinya adalah pengendalian emosi Napsu kita Pengendalian fisik Kalau semarah apapun jangan mukul Karena sepengecut-pengecutnya laki-laki itu Kalau suka mukul istrinya Itu laki-laki pengecut beraninya hanya sama istrinya Dan juga istri-istri yang sangat kejam pada suaminya Ada nggak istri itu lebih galak daripada suaminya Ada Maka ada istilah DKI Di bawah kungkungan istri Atau di bawah kendali istri Atau di bawah ketia istri Di luar boleh dia jadi jenderal Begitu di rumah dia kalah Jadi kopral Ternyata istrinya apapun Suami takut Lihat istri-istri seperti ini Siapa yang mau berani Tempe hilang dua aja Kadang-kadang tiga hari nggak tidur rumah Oh Masya Allah Maka pastikan suami istri itu dibangun Supaya dengan rasa keindahan Keharmonisan Sebagaimana keluarga Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Dari bagaimana Rasulullah Kalau pulang terlambat bawa oleh-oleh Mohon maaf Para suami disini Kalau pulang bawa oleh-oleh nggak bu Halo bu Halo Para suami kalau pulang terlambat Bawa oleh-oleh nggak Bahkan suami itu Tidurnya tidak ditemani malaikat Sampai pagi Kalau suami tidur Masih membawa kemarahan pada istri Dan istri dilanat malaikat Sampai pagi Kalau tidurnya masih membawa kemarahan pada suami Maka sebaiknya suami istri Sebelum tidur Itu saling minta maaf Mohon maaf ibu-ibu Para suami kalau mau tidur Minta maaf nggak bu Bapak-bapak Para istri kalau mau tidur Minta maaf nggak pak Ya sama saja ternyata Pastikan suami istri Biasakan saling minta maaf Minta maaf Itu lah nanti ada kemesraan Untuk itu Apa yang harus kita bangun sekarang adalah Bagaimana suami istri Selalu mencari ridownya Tapi ini mahasiswa-mahasiswa Ini bengong nih semuanya Sayang karena belum punya istri Iya Baik Kita akan lanjutkan Pak Desh Setelah yang berikut ini Tetap di Majelis Sakinah Warong Ingat mati Ingat sakit Ingatlah saat kau sulit Ingat-ingat hidup Cuma satu kali Ya Majelis Sakinah Warong Subhanallah Ini kita lagi belajar nih Sebenarnya para mahasiswa mahasiswi disini Ya Buktinya sudah didampingi oleh kecua jurusannya masing-masing nih Pak D Ada dari jurusan Tasawufisioterapi Dari perbandingan agama Dan juga dari akidah filsafat Ini ya mudah-mudahan nanti Di dalam rumah tangganya Ya selalu ada Apa namanya Ada arahan-arahan yang baik Iya Karena Memang berkeluarga itu gampang-gampang susah Secara teori Itu menjadi mudah Tapi begitu dipraktekan Kadang-kadang juga sulit Kadang-kadang kita itu Kalau sudah sebelum nikah Merasa bahwa Engkau adalah bidadariku Wah di mataku ada kamu Di dadaku ada kamu Mau Mau makan aja ingat kamu Ingat kamu Mau minum ingat kamu Mau minum ingat kamu Wah di dadaku Di mana-mana sudah mulai di gabungan Betul kan Ya Betul Kalau orang cinta sudah melekat Itu melirik pun tambah Memikat Dijubit pun tambah Ini matai kucing pun rasa Coklat Sudah sering makan Tai kucing Kok tahu semuanya Tai kucing rasa coklat Nanti saya carikan depan studio Banyak sekali Makan itu Orang kalau sudah cinta Luar biasa Itu dicubit Itu sakit Yang nyubit pacarnya Nikmatnya luar biasa Padahal gosong Malah dibundari Ini kemarin Ini luar biasa Tisu bekas saja Dilamin Nothing Diciumin I love you I love you Padahal penuh ingus Masya Allah Rasulullah mengatakan Kecintaan pada di dunia ini Tidak ada yang abadi Cinta yang abadi Adalah cinta Kepada Allah dan Rasulnya Dan kepada agama ini Cinta pada wanita Karena dia masih cantik Tapi kecantikan itu Ada batasnya Betul? Betul Umur 70 tahun Apakah kecantikan itu Masih bersinar? Sudah tua Ompong Perot Sudah Sekarang Luar biasa Lama-lama juga Gembrot Gendut Sebelum nikah Masih kutilang Kurus Tinggi langsing Setelah nikah Langsung Pertumbuhannya melibar Menyamping Terus Gemuk Gendut Luar biasa Dipandang Nggak nyenangkan Ditilik Digigir Lenggik Ditetep Diharep Siap Dipandang Titukang Lenjang Lenggik Apa itu Yang cinta 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 Lenggik Satu 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 Ya istri Jangan Di tempat Lain Dua Ya disitu Jangan Di hidung Jangan Dikuping Tahu Ya di tempat Itu Mahasiswa Nggak ngerti Jadi Maka Tidak menafikan Karena kita Berjalan Tidak harus Merem Nyatanya Lihat orang Itu kadang-kadang Karena para wanita Kadang-kadang Kalau menghadapi Suami sendiri Dengan ala Kadarnya Sudah Sudah Kene Menglewer Umbeli Meler Kadang-kadang Apa adanya Kadang-kadang Tapi kalau mau ketemu Suami orang Bros aja Pasangannya kanan Dikasih Kiri Dikasih Atasnya saya pakai Bros Luar biasa Makanya kok Shootingnya nunduk Terusnya Brosnya di atas Bahkan nanti ada Rantainya di atas Ini sampai ke bawah Ini luar biasa Itu yang di tengah itu Sudah atas Ini pakai rantai kesini Jadi kayak Wisuda Luar biasa Kerudung sudah bagus-bagus Masa ada talinya Jadi mau Mau pecah Kepalanya mau pecah Di tali sana Sini Bahkan Itu malah ada Benjolannya ke atas Itu Kerudung kok Bercula Masya Allah Memang ada Kerudung itu Model tanduk Style Begitulah Tetapi kalau Dengan suaminya Kadang-kadang Daster itu Seminggu Dikantung Dipakai Dikantung Dipakai Dikantung Dipakai Berkarat lagi Berkarat lagi Iya dari penitik Itu ada Yang mengalami Bisa cerita dengan baik Allah berfirman Di dalam surat Anissa ayat 19 Tolong diperhatikan Baik-baik Ayo dibacakan Sering ini Ayat ini dibaca Silahkan A'udzubillah Minashaytaanirrajeem Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhaladzina Ya ayyuhaladzina Amanu La ya Hilulakum An tarisun Nisa Aqaba Anong fa'in karihtumuhun nafasa antaqrahu syai'an wa yaja'alallahu fihi khairan kathira Allah ayo dibaca artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ya itu ada beberapa poin perhatikan baik-baik poin pertama yuk wahai orang-orang yang beriman ini seruannya kepada orang yang beri beriman nanti tanya di jurusan tafris hadis ayat ini pasti ayat madaniah bukan ayat makyah jadi diturunkannya di madi tidak mungkin di makkah salah satunya 95% ayat kalau pakai ya ayuhaladina amanu diturunkan pasti di madina ayat ini ayat hukum maka tolong diperhatikan kan ini ada taukitnya ada ada stressingnya ayo terus tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan yang paksa laki-laki jangan suka maksa-maksa istrinya ya kalau nasihati dengan cara yang baik karena wanita wanita itu kayak tulang yang bengkok kalau tulang yang bengkok itu kalau dikerasin akan patah diluruskan tapi kalau tidak ya selalu akan mudah untuk bengkok bengkok bukan karena dirinya tapi membuat orang lain juga bengkok berapa orang orang itu tersesat karena banyak fitnah karena wanita ada kan begitu iya makanya kadang-kadang wanita itu bisa mensurgakan kita tapi juga mencelakakan kita makanya ada orang hidup tentram karena istrinya tapi juga bisa selingkuh dengan istri orang lain itu semuanya nah diteruskan dan janganlah kamu menyusahkan mereka para laki-laki jangan suka tidak menyusahkan istrinya ibu-ibu kalau suaminya nikah lagi ibu susah apa senang susah mudah-mudahan para laki-laki denger ya tapi tidak semua laki-laki itu niatnya jelek karena dia ingin meringankan istrinya ibu kalau sudah pengen hidupnya sehidupnya pengen ringan apa pengen berat kalau udah nikah ringan sekarang kalau suami satu yang layani tiga orang istri kan jadi ringan Hai jadi kita ringankan suami istri itu dalam rangka meringankan istri maka suami nyarikan temen Hai setuju Bu enggak katanya pengen diringankan diteruskan Hai dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya apalagi hanya karena materi ingat ibu jangan sampai nyayurnya pedas terus kenapa karena suami enggak suka pedas supaya nanti dagingnya kita makan sendiri tapi kalau makannya lima kakara kerupuk kopi sama kangkung terus ya maka dibikin enak sudah habiskan semuanya tapi kalau makanannya bergisi dibikin pedas supaya suaminya enggak makan enggak boleh suami tidak boleh mentak-mentak istri dalam rangka apa biar minta gajinya sedikit maka dibentak terus biar karismatik enggak itu nggak boleh seperti itu karena hubungan suami istri bukan hubungan yang transaksional diteruskan kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata ya kalau dia berbuat keji dan nyata boleh suami mentak anak-istri dan istri boleh mentak suami kalau suaminya berbuat keji yang nyata terus dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut Wah siru nabil makruf bergaulah mereka secara makruf artinya saling pengertian Arofa itu dimengerti kalau bisa makruf itu saling pengertian ya teruskan maka jika tidak jika kamu jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah kalau kamu nggak suka pada mereka maka bersabarlah termasuk itu ketika ada titik kebosanan gitu itulah makanya saya suruh baca ayat ini kalau kamu nggak suka karena sehebat apapun istri nanti juga ada titik kulminasi dan titik entropinya secantik apapun wanita nanti ada masanya kecantikan itu akan berkurang betul Bu ya betul ketika umurnya 80 tahun apa masih seperti yang sekarang enggak iya sudah bau tanah sudah bingung sana sini sudah banyak batuknya daripada napasnya nah sudah mulai bingung sudah mulai Oh sudah kesana kemari sudah pakai us minyak kayu putih terus minyak minyak telon terus lebih banyak keroannya daripada itu semuanya ah maka itu semuanya maka bersabarlah kenapa harus sabar diteruskan karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya ya enggak suka pada suami sabar enggak suka pada istri sabar jangan cari yang yang lain jangan pindah ke lain hati bahkan pindah ke lain body nah makanya sabar karena kalau kita enggak suka Allah jadikan kebaikan yang banyak saya sering-sering dari contoh suaminya sekarang tambah gemuk istrinya tambah gendut Alhamdulillah senangnya kalau di kujang itu tiba-tiba banjir enggak cari pelampung begitu banjir langsung mamah tengkurup enak sekali kan Bu ya enggak ada kasur enggak apa-apa orang sudah gemuk enak sekali jatuh-jatuh enggak sakit tapi istri saya kurus kecil Alhamdulillah Alhamdulillah justru kecil dikasih kain satu meter jadi long dress sisanya untuk kerudung tablak meja sama sapu tangan cukup alhamdulillah Alhamdulillah dan orang itu kalau kecil-kecil biasanya cerdas karena otaknya dengan pantat itu deket jadi berpikirnya cepat sekali itu maka disyukuri Alhamdulillah apapun yang terjadi itu disyukuri disyukuri tapi dulu ganteng sekarang jelek Alhamdulillah justru suami yang jelek enggak pernah selingkuh karena jelek kan enggak ada yang mau Alhamdulillah ini maka empat yang dihasilkan supaya tidak ada perselingkuhan satu sabar dua syukur tiga fikir empat dikir ayo semuanya sabar syukur fikir dan dikir empat ini dilakukan nanti saya terangkat ya baik pemirsa kita akan lanjutan setelah yang berikut ini tetap di majelis sakinah ingat mati ingat sakit ingatlah saat kau sulit ingat ingat hidup cuma satu kali ya majelis sakinah wah rohmah kita ingat lagi bu ya sabar syukur pikir pikir sabar itu kaitannya dengan emosional syukur bagaimana merasakan hati kita menjadi lapang betul pikir selalu menambah ilmu kita iya ya pikir jangan lupa ibadah ibadah oke jangan ketika pengantin baru karena masih muda kalau perempuan ditilik digigir lenggik ditetap diharap sip dipandang ditukang len ya ketika 20 30 40 tahun yang akan datang jadinya apa ketika sudah cukup umur pandangan mata mulai kabur penglihatan sudah simpang siur gigi pun sudah banyak yang gugur makan pun apa tinggal bu bur sudah deket ke liang kup bur nah gitu makanya sabar dan syukur oke benar biasa iya walaupun secantik apapun kecantikan itu akan hi hilang betul iya dulu orangnya cantik mulek bainol semok seksi putih mulus kayak neon tapi lama-lama juga kayak ban kempes sudah semuanya ya melempem oke silahkan ya baik kita berinteraksi ya silahkan yang mau bertanya iya enggak ini yang paling depan perkenalkan nama saya Agus Taufik Habibie iya iya dari fakultas Usuludin Usuludin ya jurusan akidah filsafat UIN Sunan Gununjati Bandung iya enggak mau bertanya Pak Ustadz ya iya ada sebuah contoh misalkan dalam rumah tangga suaminya ganteng banget wah ganteng istrinya biasa biasa saja aku banget itu aku dan ketika rumah tangganya itu sengsara banget aduh ketika istrinya makan tuh ganteng itu bukan aku bukan aku ketika istrinya jadi ganteng tapi sengsara iya terus ketika istrinya mau makan Pak gimana Pak mau makan udahlah cintai aku apadanya saja wah ya nah tempede ini tempede terus kata istrinya masa makan harus ganteng ya tidak kan terus gimana tindakan istri itu gimana harus sabar syukur atau berfikir atau berfikir ya makan tuh ganteng makan itu ganteng ya lebih parah lagi sudah gak ganteng makannya tempede tempede tadi sudah jelek makannya tempede itu kalau di Jogja ada makanan yang namanya stereo segera setengah tempede separuh terus itu semuanya itu kalau makanan mahasiswa disebut cat rice cat rice itu nasi kucing jadi cat rice itu semuanya itu maka tentu modalkan orang bermodalkan untuk berluah tangga tentu tidak hanya materi tidak hanya fisik tapi juga ada batin ada juga materi dalam pengertian finansial makanya dipilihnya laki dan wanita sebetulnya jodoh itu tungki kalmar ah ala alaba ah jadi wanita itu dipilih karena apa satu karena apa cantik jangan sampai punya istri gak bisa membedakan mana depan mana belakang ini menghadap kemana sulit cari yang cantik sebab kalau gak ganteng gak cantik nanti tidurnya di pos kamling terus gak tenang orang yang cantik itu menenteramkan yang kedua lima liha jadi punya harta cantik ganteng tapi gak punya uang maksudnya makan kegantengan yang ketiga karena nasab ya nasabnya keturunannya dia keturunan orang baik dan juga berketurunan dia anak ke 16 padinya anaknya 17 tantenya 18 bagus tapi dia anak tunggal padinya anaknya adopsi simbahnya mandul gak mungkin simbahnya mandul gak punya anak itu semuanya maka itu gak bagus yang terakhir baru agamanya tentu seorang suami yang penting harus tetap berpendapatan walaupun tidak dengan pendapatan yang tetap tapi harus tetap berpendapat pendapatan karena pendapatan tetap menteri aja pendapatannya gak tetap tergantung ada proyek apa enggak ya nah jadi yang penting tetap berpendapat mengusahakan jadi tidak cukup orang itu bermodalkan cinta saja justru kalau cinta dengan istri tentu layanilah istri itu berilah ke semampumu nah makanya rasulullah itu senantiasa memberikan yang terbaik untuk istrinya rasulullah kadang-kadang dari yaman dibelikan baju yang bagus minyak wangi yang oke untuk Aisyah jadi juga boleh bahkan rasulullah kadang-kadang membangun kemesraannya dengan apa ngambil kurden terus di kalungkan berdua jalan-jalan berdua ngapain kita menang waktu kita jadi manten rata-rata orang jadi manten itu seneng anda belum pernah jadi manten jadi kasihan kamu punya alat gak ada manfaat buat apa kamu itu sudah ikut hitan tapi gak ada nikah itu ada alat gak ada manfaat kalau hanya untuk irigasi besok ganti selang aja ya begitu jadi tidak modal itu yang penting tetap usahakan dan tidak tidak ada makhluk yang melata di bumi ini Allah akan kasih rezekinya yang penting tetap berusaha betul ya jadi jangan sampai orang hanya bermodalkan nyatanya ada gak orang yang suaminya ganteng isinya cantik tapi akhirnya cerai ada gak banyak ada banyak itu semuanya karena permodalkan cinta tidak cukup maka bahasanya bukan cinta tapi mahabah bukan mahabah tapi mawadah kalau mahabah itu cinta tapi cintanya karena ganteng kalau kesebulkan kompor langsung minta cerai itu karena kaya itu mahabah cinta tapi kalau mawadah itu cinta yang tanpa pamrih walaupun kamu rusak walaupun kamu miskin aku tetap cinta padamu karena yang ku nikai bukan hartamu yang ku nikai bukan hidungmu jadi kalau hidungmu dioperasi itu saya jadi hilang wah seneng sekali bu ya kalau ada laki-laki seperti itu ke kita mau buat apa itu laki-laki kok kayak gitu ya iya pokoknya gak apa-apa ya gaji sedikit tapi penghasilannya banyak gak apa-apa ya gak masalah yang penting kan bukan gaji yang penting take home pay iya yang penting yang pemasukan gitu iya itu yang penting makanya wanita kalau mau nikah lihat matanya mata pencarian maksudnya iya lihat dulu jangan mau kan kalau orang Jogja bilang jangan orang mau nikah modalnya hanya M15 M15 madep mantep mangon mangan melu moro tuwo moro tuwo mati moro-moro melu marisi moro tuwo muni-muni mantu minggat itu gak tau kan luming kan gitu jadi dia modalnya hanya modal dengkul modal kumis yang penting mengharapkan warisan jadi begitu nikah ya Allah matikanlah mertua saya ya Allah matikan mertua ini ya Allah ini sepidang tanah ini sudah cukup untuk modal hidup jangan nikah itu bagaimana orang jadi ifah perwira bisa menghidupi keluarganya ya bagaimana terus? baik silahkan yang mau bertanya lagi yuk silahkan ibu bangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 boleh agak bangga sedikit biar kelihatan iya ibu saya bernama ibu imas ibu imas iya dari majelis taklim al amanah kujang imas dengan umas saudara ya oh bukan bukan ini saya mau bertanya saya mau jawab ibu ibu dari mana bu dari badung saya dari Jogja bu ya sudah bu baik di belakang ibu imas mungkin masih ada oh belum belum silahkan ibu suami saya iya suka di rumah itu suka bekerja ngepel menyuci pakaian oh bagus bagus yang saya tanyakan apakah saya dosa itu sama suami tidak gitu kenapa kalau sampai yang harus ngepel yang nyuci itu harus suami ibu itu kenapa makanya itu gak boleh sayang gak boleh gak boleh bekerja yang berat-berat gitu oh bagus 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 tepuk tangan ini bagaimana saya dosa apa enggak gitu ini suami yang baik itu semuanya lebih bagus lagi gak boleh ngandung saya aja yang ngandung andaikan ada seribu laki-laki seperti itu andaikan luar biasa iya aku banget itu ya bagus memang seorang suami itu paham tentang kekurangan istri kalau memang capek maka ya rasulullah juga pernah ngepel rumahnya sendiri membersihkan rumahnya bahkan jahit bajunya sendiri pernah bantu masak walaupun itu tidak boleh jadi model kamu ingin diri rasulullah iya memangnya kenapa sana ngepel sana jahit baju bukan seperti itu tapi bagus memang saling pengertian seperti itu tapi kalau memang begitu yang penting adalah share share itu adalah kerjasama manan yang repot maka dibantu maka suami istri itu saling bekerjasama sekarang dibaca ayo ibu surat atobah 71 dengarkan baik-baik begitulah kehidupan orang beragama seharusnya suami istri atobah surat ke-9 sayang surat ke-9 atobah atau al-baru'ah ayat 71 ayo micnya dipegang ayat 71 yang agak cepat udah mahasiswa win kan biasa baca Quran yuk dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan orang laki-laki dan perempuan yang beriman suami istri yang beriman terus mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain suami nolong istri dan istri nolong suami kayak suami ibu suka ngepel suka njahit suka ini masya Allah seharusnya tidak harus pembagian bahwa wanita itu harus masak macak mana kasur sumur dapur sumur kasur dapur itu wanita enggak iya harus isa-isa umba-umbak olah-olah ngomong bocang baik olah nunggu rumah ngerti sekolah segala macem tuku ya tak turwe digugah dijanggawi maksudnya bahwa tidak ada bahwa wanita itu semua kerjaan urusannya wanita di rumah kalau di luar pokoknya urusannya laki-laki tidak tidak ada pembagian itu yang penting mana yang saling bisa menolong diulang sekali lagi laki-laki dan perempuan yang yuk sekali lagi orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar indah sekali kalau bisa mewujudkan surat atau bahaya tubuh satu suami istri harusnya seperti itu saling menolong kalau suaminya capek ya dibijit dibijitin kalau istrinya kok kelihatannya kok kurang uangnya dikasih kartu kri disuruh belanja apa yang dimauinya ibu kan suka kan biasanya tawaf dari mal ke mal betul bu kartu kri di tapi nanti bayarnya iya ibu pokoknya ngesek 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 gitu aja ibu iya kelihatan dari tipenya brosnya aja 6 sini ada masya Allah wanita itu dimana anak dikasih emas gelang kalung cincin makanya kok tanya aja sambil gini gimana pak kabarnya coba suruh nyanyi wanita tolak insania tilwada biar iya kan bu anak-anak kasih emas itu orang liburan di Jogja tanya harga salah bukan gini bu salahnya sekilo berapa bu sekilo berapa biar tahu kalau cincinnya banyak ya biar kelihatan ini orang kujang emasnya banyak tapi yang jual orang Jogja enggak mau kalah giginya pakai emas jadi bukan 5.000 sekilo bu 10.000 oke masih ada lagi iya silahkan masih ada lagi oh oke kita akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan cukup apa namanya lebih menyegarkan lagi kita setelah yang mau lewat berikut ini tetap di majelis sakinah ingat mati ingat sakit ingatlah saat kau sulit ingat ingat hidup cuma satu kali selamat meneliti penyakit di majelis sakinah maju maka roh ma oke ya kita lanjutkan lagi pada ini tentang perselingkuhan memang indah sekali kadang-kadang ada istilah selingkuh itu selingan indah keluarga utuh Mana mungkin Runtuh Runtuh Silahkan Ibu Ada yang mau nanya lagi? Ya Ibu silahkan Nama saya Izwanira Hairunisa Ibu siapa? Izwanira Hairunisa Dari namanya mengisahatkan Hairunisa Dari jurusan perbandingan agama Fakultas Usuludin Winsunan Gunung Jati Bandung Disini saya menanyakan Misalnya suaminya itu selingkuh Nah disana Gimana sikap seorang istri Istri itu menanggapi Sikap si suami yang selingkuh Itu yang mengambil jajanan Di luar Mengambil jajanan Selingkuh katanya Selingkuh lagi katanya Selingkuh apa dibalas dengan selingkuh Dibalas dengan selingkuh Satu sama Suka dibaca surat Fusilat Surat ke-41 Fusilat Ayat 34 Ya Fusilat surat ke-41 Ayat 34 Silahkan Dibaca dulu untuk menanggapi Menjawab pertanyaan ini Silahkan Mikrofonnya dikasih Sudah cukup Mikrofonnya Ayo mikrofonnya mas Silahkan Wala Tastawil Khasanata Wala Sayyiat Idfak Bilati Hia Aksan Faidalladhi Bainaka Wabainahu Adawatun Kanahu Waliyun Hamim Yuk dibaca Ayat 70 Ayat berapa Ayat 41 Surat Fusilat 34 Surat ke-41 Ayat 34 Ya Saya pikir masih mudah Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran Bukan Fusilat ayat 34 bukan itu Fusilat surat ke-41 Ya Pasti salah Karena Quran gak bisa dipalsu Di seluruh dunia Quran itu sama Kalau beda itu pasti lepas 2 atau 3 Fusilat ayat 34 Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan Orang yang baik dengan orang yang jahat tidak sama Betul Betul Kalau sama berarti sama-sama jahat Maka kalau berbuat jelek Jangan dibalas dengan kejelekan Dia membenci saya Saya juga benci dia Berarti sama-sama pembenci Orang kalau kecurian boleh gak ganti dengan mencuri Biasanya orang Kenapa kamu mencuri Harus saya juga kecurian Kalau orang sendalnya hilang Boleh gak kita ngambil sendal Dan itu sering dilakukan oleh ibu-ibu pengajian Dari Kujang dan Bandung Sering kalau kita pulang Terakhir kok sendal kita hilang Terus tinggal satu Jelek diri itu Kita pakai gak itu Sering kan orang pakai itu Nah ini ketukar Siapa yang bilang ketukar Kalau kita kecurian Tidak boleh kita ganti Mencuri Kenapa kamu ambil motorku Habis motorku juga dicuri orang kok Gak boleh Sama dengan Kita kalau pulang pengajian Sendal kita hilang Jangan pakai sendalnya orang Berarti itu sama dengan Dicuri Genti mencuri Kalau ada orang selingkuh Jangan dibalas dengan selingkuh Suami saya selingkuh Saya juga selingkuh Ngapain Memangnya saya gak bisa selingkuh Oh saya juga punya wajah Masih manusia punya wajah Gak ada manusia gak punya wajah Satu sama ya Namanya amuba Diteruskan Tolaklah kejahatan itu Dengan cara yang lebih baik Ya karena itu selingkuh itu baik apa jelek Itu jahat apa taat Maka diturunkan dengan cara yang baik Bapak kan punya istri Bagaimana kalau anaknya Bapak nanti juga digitu kan Biasanya kalau gak anak itu Karena laki-laki Kalau disadarkan atas suaminya Itu dia sadarkan atas istrinya Itu tidak terlalu menggubris Tapi kalau disadarkan anaknya Dia takut Laki-laki itu Kalau lihat sepeda kecil Ingat anaknya Lihat sendal kecil Ingat anaknya Lihat anak kecil Ingat anaknya Tapi kalau lihat Gadis besar dia lupa Anak dan istrinya Iya Itu laki-laki Saya kasih tahu Laki-laki itu Begitu Wanita itu cukup kuat Menyimpan memori Maka dia kalau disakiti Dia ingat sampai hari kiamat Disenangi juga ingat sampai hari kiamat Sekali dicium Dia ingat sampai hari kiamat Betul bu Betul Tapi laki-laki mudah melupakan Asal nyium yang lain Maka yang pertama Sudah dilupakan Itulah laki-laki Dasar laki-laki Dasar laki-laki Kejam ya Iya Makanya kalau wanita Ditinggal mati suaminya Untuk nikah Lakan lama bu Tapi kalau suami Ditinggal mati istrinya Bu Apa yang terjadi Langsung Baru takji aja Nengok-ningok Mana ya Itu sebenarnya Semua orang ditanya statusnya Sampai mertuanya bilang Ditunggu sampai kuburannya kering Langsung bikin kipas angin Sama hair dryer Ngapain Biar cepat kering Dikipas Gini semuanya Biar cepat kering kuburannya Maka tolaklah dengan yang cara baik Sampai terus Sehingga orang yang ada rasa permusuhan Antara kamu dan dia Akan seperti teman yang setia Iya Bagaimana jadi menjadi teman setia lagi Menjadi orang yang bersahabat lagi Maka suami istri dengan cara yang baik Bapak itu Ganteng sekali Saya cinta Tapi lebih cinta lagi Kalau bapak gak selingkuh Tahu gak mbak Tetangga kita kemarin selingkuh Terus ketabrak mobil Terus sekarat Sampai hari ini Dikasih tau gitu Iya Terus sakit perut Muntah-muntah Terus setruk Gara-gara selingkuh Diajar gitu ya Wah luar biasa Iya Subhanallah sekali Atau malah ini Tahu gak pak Saya itu biasanya Sudah lama gak bunuh orang selingkuh Biasanya sehari itu Bunuh dua orang yang selingkuh Bapak pengen dibunuh gak? Jangan Jangan seperti itu Cari yang baik Oke Ada lagi? Iya silahkan Iya Maik Silahkan Iya silahkan berdiri depan ini Iya 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 mangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Asyafi Hadi Dari Fakultas Susuddin Jurusan Perbandingan Agama Perbandingan Agama Gini Ustadz Bisa membandingkan Antara siah Sunnah Ahlusunah Wajamah Bisa ya Kewarit Itu tokohnya siapa Itu tau ya Iya apa Iya karena perbandingan agama Gini Ustadz Kan ada paman saya gitu Dia itu Dalam sebuah rumah tangganya itu Kalau misalkan diistilahkan Dalam bahasa Sundanya itu Awet Rajet gitu Awet Rajet Awet Rajet Apa itu Roaming Awet Rajet itu Apa namanya Tidak 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 Harmonis Dalam artian Dia Alasannya itu Sudah bosan gitu Dengan pasangannya Ini yang saya ingin tanyakan Bagaimana sikap saya Selaku saudaranya Apakah saya memberi nasihat Atau bagaimana gitu Kalau misalkan Memberi nasihat Saya merasa segan Dan merasa malu gitu Terhadap orang tua gitu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada dua hal yang harus diingat Ini gak sampai ke Airnya itu gak sampai ke Siku Siku Sehingga masih belang 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 Tapi gimana nasihat Ini orang tua Senior Maka diperintahkan Hasan Sama ini Eh Hussein Adiknya Hussein Nanti kamu wudhu di sebelahnya Nanti siap-siap Saya bentak Begitu dia wudhu Baru sampai tangan Goblok kamu Udah Islam Berapa dari kecil Wudhu aja gak benar Loh kenapa Itu lihat Siku mau lihat Siku mau lihat Terus ditunjukkan Kenapa Masih kering Terus sentuh Api neraka nanti Maka orang tua tadi Nengok Waduh Nyindir aku Ini nyindir aku Akhirnya dia kena Tanpa harus Itu cara menasihati Yang kedua Yang kedua Yang kedua Karena itu Kepada orang tua Maka cari yang selevel Yang itu satu Kedua Kalau memang ada Tidak harmonis Maka tolong cari Sebab-sebab Ketidak harmonisan Oh mungkin Istri ini Sukanya makan Petih Jengkol Oh istri ini Sukanya tidurnya Betah Ngorok Ngentutan Ngileran Ngantuan Maka dicari Yang menyajikan Sebab-sebab itu Oh ini gak suka Sama suaminya Karena suaminya Dengkurnya kenceng Dicari Bahwa dengan cara Suami yang dengkur Rumahnya jadi aman Karena mau mencuri Loh malem-malem Engger gaji kayu Krak Krok Dan hemat Kasih tau Orang yang suaminya Suka dengkur Biasanya hemat Gak perlu obat nyamuk Karena nyamuk Cuman nging Itu Krok Ya obat nyamuk Emang Oh karena istrinya Cerewet Disadarkan Istri yang cerewet Itu luar biasa Ada seorang suami Yang tidak cocok Dengan istri Karena istrinya Cerewetnya luar biasa Istri ini Bisa saya nasihati Ya saya Tidak bisa saya bina Ya saya binasakan saja Istrinya Cerewetnya luar biasa Bu Akhirnya dia Tidur bukan Diselamatkan Bukan dibangunkan Ditali Dimasukkan sumur Maka selesailah masalah Dikira selesai masalah Ternyata apa Setelah istrinya Saya masuk sumur Rumahnya jadi Sepi sekali Kayak kuburan Padahal dia dosen Ketua jurusan lagi Luar biasa Itu semuanya Ya itu Ketua jurusan Sehingga dia bikin makalah Gak bisa Mau ngajar Gak bisa konsentrasi Karena rumahnya Sepi sekali Gak ada istrinya Dan dia sadar Ternyata istri yang cerewet itu Itu hemat Bertahun-tahun Dia nikah Belum pernah punya radio Belum pernah punya TV Kenapa Karena apa gunanya TV Kalau ada istri Cerewetnya itu Memenuhi ruangan Dimana-mana Maka ibu ibu Dan adrenalinya Gak tumbuh Kreativitas Maka ibu ibu Teruslah cerewet Karena istri yang cerewet Suaminya jadi Kreatif Dan gak usah beli TV Karena cerewetnya Melebihi sinetron Wah Wah Luar biasa Maka dia berpikir Ya Allah Kalau gitu Istri yang seperti ini Baik Maka saya ingin selamatkan Jangan kau matikan dulu Ya Allah Maka dia turuni Itu sumur Tapi sayangku Baru dua anak tangga Itu ada iblis Ada jin Ada setan Ada peri Ada hantu Dari bawah sumur itu Semuanya lari Semuanya Lari semuanya Kenapa setan-setan Kok lari ke atas Saya tidak tahan Loh kenapa Di bawah sana ada wanita Yang cerewetnya Luar biasa Sampai setan aja Gak tahan Loh ciri-cirinya apa Rudungnya hitam Sama merah Alamannya Kujang Sama Bandung Sama putih Mahasiswi kelihatannya Itu semuanya Itu Cerewetnya luar biasa Itu Itulah sebabnya Kalau cari orang-orang Afrika itu Ibu Gak mau Gak suka Punya istri yang Bibirnya tipis Karena kalau bibirnya tipis Itu cerewet Cerewet katanya Sana seneng yang Bibirnya tebal Karena kalau bibirnya tebal Itu pendiem Karena kalau mau omongan Itu berat Dan itu gigitable Gitu ya Ibu Jadi Ini Maka dia berdoa Kalau setan aja Gak senang Pasti dia orang baik Maka dia berdoa Ternyata istri yang cerewet Ada baik Sadarkan Di balik yang kita Tidak sukai Kita harus sabar Pasti ada yang disyukur Maka modalnya Sabar Syukur Fikir Dan Dibikin Insyaallah itu nanti Keluarga kita jadi keluarga Yang aman tentram Yang sakinah Mawadah Amin Ya baik Ibu-ibu Tetaplah menjadi Ibu-ibu yang selalu Cerewet Siap bu Oke Kita akan lanjutkan Pemirsa setelah Yang mau lewat Berikut ini Tetap di majelis Sakinah Ingat mati Ingat sakit Ingatlah Saat kau sulit Ingat 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 Tumat Satu Ya pemirsa masih tetap bersama kami di majelis Sakinah Warohma Oke ini sudah beberapa menit ya Mudah-mudahan Dengan pemanasan kali ini Makin segar Masih kegar Dan makin segar Ibu-ibu yang cerewet Biasanya ini sangat bermanfaat Bagi anak-anaknya Iya luar biasa Kalau bayangkan Kalau ibu itu pendiem Anaknya jadi pisu semua Iya Ibu-ibu itu saking cerewetnya Kadang-kadang Nyanyi aja nih bu PT KAI itu rugi Gara-gara ibu-ibu Karena ngajari anaknya Naik kereta api Tut-tut-tut Siapa Nggak turut Terus Ke Bandung Surabaya Bolehlah Naik dengan Percuma Itu gara-gara Nyanyian ibu PT KAI Rugi Karena naik ke Bandung Surabaya Dengan percuma Cuma-cuma ya Nggak mau bayar Anak diajari Bayar Gimana anak diajari Menipu Naik kereta Nggak bayar Itu yang dosa Ibu-ibu Iya Nih makan aja Menipu Bangkrut ya Ameh-ameh Belalang Kupu-kupu Siang makan Nasi Kalau malam Minum Susu Ibu itu tahu Bayi enggak Bu Ya Pernah punya bayi Punya Pernah punya bayi Bayi di seluruh dunia Itu kalau siang Minum susu Malam ya Minum Susu Kalau siang Kalau siang makan Nasi Malam minum Susu Itu bayi Apa siapa Bayi besar Ada bayi Kok siang makan Nasi Malam minum Susu Mati Bayi Ibu Maka video Diganti ya Bu Tepuk Ameh-ameh Belalang Siang Minum Susu Kalau malam Susu Juga Itu bayi Kalau siang Makan nasi Malam minum Susu Itu bukan Ba Bayi Ya itu Bukan Ba Siapa itu Bukan Ba Oh malah ngaku Ayo ada pertanyaan lagi Iya silahkan Mangga Iya yang merah Mangga Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Bu Imaz Dari Majulis Taklim Al-Bak Namanya sama terus Imaz Al-Bak Al-Bak Grup Mas Digit Bandung Iya Mangga Bu Apakah dosa Seorang suami Yang hidupnya Tergantung pada Sang istri Nah Itu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Istrinya jadi Hanger ya Tergantung Muda suami Tergantung dalam Pergian napkahnya Iya Allah berfirman Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 128 Ada di dalam Bahasa agama Namanya Nusus Yaitu Ketakutan Seseorang Untuk Tidak bisa Memenuhi Kewajiban Iya Maka Ini karena Waktunya Atau dibaca Aja lah Boleh Itu Ayo Dibaca coba Al-Baqarah Ayat 128 Boleh dibaca Disiapkan dulu Al-Baqarah 128 Boleh dibaca Sambil mahasiswa Biar nyari Udah ketemu Ya Ya Tuhan kami Jadikanlah kami Orang yang Berserah diri Kepadamu 128 Itu Oh sorry Anissa Bukan Al-Baqarah Anissa 128 Sorry Intinya begini Intinya sebelum ketemu Bahwa Kalau memang suami Ada halangan Karena dia punya halangan Karena sakit Karena stroke Karena lepra Karena kusta Maka Seorang suami Boleh Mengajukan perdamaian Yaitu Cari rindonya Maaf Saya tidak bisa memenuhi Sementara aset oleh kamu Gimana Kalau sudah sama setuju Boleh Atau istri Punya halangan Saya tidak bisa memenuhi Kewajiban saya Untuk nafkah batin Karena saya sakit Misalnya Saya stroke Saya lepra Saya kusta Saya itu semuanya Tapi saya tolong dicerai Tapi saya Tidak apa-apa Tidak terpenuhinya kewajiban Karena mungkin Ada seorang istri Ada ketemu Ayo Ayo Dan jika Seorang perempuan Khawatir suaminya Akan nusud Iya Khawatir suaminya nusud Jadi nusud itu dari kata nais Nais itu artinya Nasis itu artinya Dataran yang tinggi Orang yang dataran yang tinggi Karena dia sudah merasa tinggi Maka sulit dinasihati Merasa dia sulit untuk taat Karena dia Orang kalau sudah posisi tinggi kan Susah itu Makanya kalau memang khawatir Saya tidak bisa adil Saya tidak bisa itu Misalnya Takut Atau istri Itu suami istri Istri saya khawatir Tidak bisa memenuhi Kewajiban saya sebagai istri Maka boleh cari kesepakatan Ya Suami Saya khawatir Tidak bisa memberi nafkah yang cukup Gimana Tetap kamu kerja Tapi saya tidak akan nyerah Dan ini Tapi pokoknya Kita tetap berbaik-baik Terus kan ayatnya Atau bersikap tidak acuh Maka keduanya Tidak acuh itu Nusus itu Kamu tidak bisa mengacuhkan Ya terus Maka keduanya dapat mengadakan Perdamaian yang sebenarnya Maka bikin perdamaian Jadi cari ridanya Ya Kalau suami ridanya Istri juga ridanya Tidak masalah Nah diteruskan Sudah selesai Sudah selesai Dan perdamaian itu Lebih baik bagi mereka Walaupun manusia itu Menurut tabiatnya kikir Ya Walaupun umumnya kikir Enak saja Aku yang nyari Kamu tinggal enak sekali Nafkah lahir aku yang nyari Nafkah batin kamu minta aku Suami apa itu ya Apa itu suami itu Tapi kalau memang sudah sepakat Tidak apa-apa Ibu Yang dua-duanya sudah sepakat Tetapi kalau memang tidak sepakat Tidak bisa terpenuhi Maka boleh mengajukan talak Boleh Karena syarat talak itu Kalau tidak terpenuhinya Tiga hal Satu Tidak terkenuhi nafkah lahir Tidak terpenuhinya Nafkah batin Dan tidak diarahkan Pada jalan yang benar Salah satu dari tiga ini Tidak ada Maka boleh Tidak ngasih nafkah lahir Tidak ngasih nafkah batin Atau tidak ngasih nafkah Tidak mengarahkan jalan yang benar Atau dia murtad Otomatis cerai dengan sendirinya Jelas ya Ibu Tapi cara yang baik Kalau saya sarankan Damai saja Daripada nyari lagi Susah Ibu Ya Ada lagi? Ya baik Ada lagi? Silahkan Ibu Mikrofon Segera dilempar Di stafet maksudnya Jangan dilempar Betul Ya Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nunduk sedikit Nah brosnya kelihatan Nama saya Hajal Lisyayat Dari Alamanah Bandung Mau bertanya Bagaimana kalau seorang istri meninggalkan suami dan anak-anaknya Mengejar karirnya Meninggal itu karena meninggalkan dunia Meninggalkan rumah Oh meninggal rumah Jadi bukan meninggal mati gitu Enggak Padahal suaminya punya penghasilan dan punya kedudukan Terima kasih Kenapa dia meninggalkan? Ada laki-laki lain yang lebih oke gitu? Karir Oh karir Meninggal karir Terima kasih Iya Sama-sama Apapun karir wanita Wanita boleh gak berkarir bu? Boleh Tetapi tidak boleh melanggar syariat Wanita bekerja boleh gak? Boleh Tapi nanti ada syarat-syaratnya Satu bidang kerjanya tidak mengundang fitnah Kalau dia kerja misalnya halal memang Tapi jadi sopir tergandeng Seorang wanita Kira-kira itu jadi baik apa jadi jelek? Pandangan orang tidak baik Kedua Harus terpenuhnya syariat tetap menutup aurat Tiga Tidak boleh ikhtilat Empat Dengan cara yang halal Lima Atas ridha dari suami Iya Maka boleh seperti itu Untung sekarang di abad modern Orang mengejar karir Tidak harus keluar rumah Bisa bisnis online Ada gak bu orang yang sukses karena jualan dari internet? Ada Cukup di rumah Gak ada masalah Tapi karir boleh gak? Boleh Selama tadi sebagainya tugas satu Tugas domestik Yaitu kerjaan rumah Itu juga harus bisa beres Baik suami istri Harus ada yang tanggung jawab Dua Pengerjaan pengasuhan anak Tidak boleh seorang suami istri sibuk kerja Jadi angkatan 6-9 Berangkat jam 6 pagi Pulang jam 9 Sudah malam Begitu berangkat anak masih tidur Begitu pulang anak sudah Sudah tidur Kalah dengan ayam Dia berangkat ayam belum bangun Begitu pulang ayam sudah Tidur Jadi ayam saja lebih sejahtera dari kita Maka boleh orang berkarir Tapi tidak boleh meninggalkan itu Apalagi kewajiban sebagai ibu Kewajiban sebagai istri Tidak boleh karir seperti itu Karir itu tidak akan menyelamatkan dia dunia dan akhirat Ibu pilih mana Pilih karir yang tinggi Uangnya banyak Tapi akhiratnya tidak aman Apabila aman dunia aman akhirat Karir juga tersampai Pilih mana Ya aman dunia akhirat dong Karir tetap Daripada tidak berkarir dan tidak selamat di dunia dan akhirat Ya masih Ya kesimpulannya Pak D Yang lebih penting lagi Bahwa apapun Yang terjadi dalam rumah tangga Sering Pemicunya satu Karena tidak ada komunikasi yang baik Dua Karena tidak harmonis Maka suami istri Harus bisa saling pengertian Ya Suami harus mengerti kondisi istri Istri harus mengerti kondisi suami Yang keberikutnya adalah Yang paling mendasari Dari adanya orang Pindah ke lain hati Pindah ke lain bodi Karena dia tidak menyadari pentingnya syariat agama Bahwa setiap apa saja Yang dia melanggar perintah Tuhan Dia tidak akan selamat dunia dan akhirat Ya Ingatlah Setiap orang yang taat Dia akan tenang hidupnya Dua Dia akan dimuliakan Tiga Dia akan dapat rida dari Allah Aku menyembunyikan keridoanku Di balik ketaatan hambaku Kepadaku Dan ingatlah Setiap orang yang melanggar Dari agama Orang adanya apapun yang melanggar Dari syariat Satu Dia tidak tenang Saya sering contohkan Kucing saja Kalau dia mencuri Makanya dengan jelalatan Tapi kalau dikasih majikanya Dia makanya dengan tenang Kusuk sekali Karena dia tahu Itu makanannya sendiri Dua Dia akan dihinakan Orang yang tidak taat Dia akan dihinakan Dan yang ketiga Lebih penting lagi Dia akan dapat Murka dari Allah Allah menegaskan Fa'im maya Tianakum mini Hudaya Falah Khaufun Aleyhim Walahum Yajanun Barang siapa Yang dia taat Atas petunjuk ini Dia tidak takut Dan dia tidak akan sedih Saya tanya dengan jujur Ibu-ibu dan pemirsa di rumah Takut itu sesuatu yang sudah terjadi Apa belum terjadi? Belum Kalau sedih Maka orang yang taat beragama Yang lalu-lalu beres Dan yang atas-atang juga beres Yang di belakang beres Banyak orang sekarang ini Sudah pensiun saja takut Ada orang PS ragam Wah KPK TV Core Kadang-kadang sudah pensiun Masih diseret pengadilan Ada gak? Ada Berarti yang lalu gak beres Yang akan datang juga gak beres Maka banyak orang Mengalami post power syndrome Wah nanti kalau saya pensiun Saya nanti kiamat Kalau saya ini begini Gimana, gimana, gimana Karena dia apa? Tidak setahat pada agama Maka pastikan Ketahatan itu akan Bapak itu Demikian juga keluarga Siapa saja Yang dia berbuat Melanggar dari Kesepakatan suami istri Pasti dia tidak tenang Halo Pak Bapak pergi Bapak istri sendiri Dengan pergi Bapak istrinya orang Lebih tenang mana, Pak? Atau selama ini Gimana, Bu? Bu, selama ini Biasanya ibu Pergi dengan suami sendiri Dengan pergi dengan suaminya orang Lebih tenang mana, Bu? Nah, pengalamannya Dia berbicara langsung itu Iya Sering ya Pergi jamat suami orang? Kok jawabnya Jangan, Bu ya Terpaksa kita gak nyaman Maka pastikan Hidup ini tenang Di antara ketenangannya Kalau dia takat kepada Allah Iya, baik Pemirsa MNCTV Dimanapun Anda berada Seseorang Tidak akan menemukan Kekecewaan Bila dia Menjadikan Rasulullah S.A.W Sebagai suri teladan Dalam semua Tatanan kehidupannya Baik ketika dia Seorang diri Ketika berumah tangga Bermasyarakat Berbangsa Dan bernegara Dia akan berbahagia Di saat banyak orang Dirundung kesedihan Dia akan tentram Di saat orang-orang Dirundung kegelisahan Dia akan terbimbing Di saat semua orang Tersesat jalannya Dan dia akan tabah Dan sabar Di saat orang lain Gunah gulana Ujian dalam rumah tangga Tentu akan lebih besar Dibanding ujian Yang menimpa individu Hal ini telah dijelaskan Oleh Allah S.W.T Dalam firmannya Ketika menjelaskan Tujuan ilmu sihir Dipelajari Dan diajarkan Maka Maka Mereka mempelajari Dari keduanya Apa Yang dengan sihir itu Mereka dapat Mencerai-berikan Antara Seorang suami Dengan Istrinya Quran Surah Al-Baqarah Ayat 102 Baik Pak D Mari kita Sama-sama berdoa Mudah-mudahan Tidak ada lagi Kebosanan Di antara Rumah tangga kita Kita bisa menjalin Hubungan silaturahmi Hubungan komunikasi Yang baik Antara suami dan istri Menggapada Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Ya Allah Tautkanlah hati kami Di antara suami Istri yang menyaksikan Tayangan ini Ya Allah Tautkanlah Keduanya Di dalam rasa Mawadahwarohmah Ya Allah Berikanlah Kepada keluarga-keluarga Yang menyaksikan ini Ya Allah Keluarga yang Sakinah mawadahwarohmah Ya Allah Turunkanlah keberkahan Di dalam keluarganya Ya Allah Maafkan semua Kekhilafan yang terjadi Pada suami dan istri mereka Ya Allah Kembalikan mereka Kepada jalan-jalan Yang koridai dunia Dan akhirat Ya Allah Turunkanlah manfaat Barokah dari perkawinannya Ya Allah Berikanlah rejeki Yang barokah Yang manfaat dunia Dan akhirat Ya Allah Allah Ma'ina nas'aluka Selamatkan fidin Wa'afiatan fil jasad Wa barokatan fi rizki Wa jadatan fil ilmi Wa taubatan Kubal maut Wa rahmatan indal maut Wa makfiratan Badal maut Allahumma Hawin alayna Fisakatil maut Wa najata minana Wal fawza indal khisab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam Wa rahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MNCTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kami ucapkan terima kasih Pak D Yang sudah mentransfer ilmunya Kepada kita semua Terima kasih pula Kepada Vokaparabi Dan ANN DKI Jakarta Yang sudah memberikan partisipasinya Untuk acara ini Terima kasih pula Kepada Ibu-ibu majelis talim Mahasiswa Mahasiswi Dan juga Pemirsa semuanya Yang selalu setia Tonton terus acara Majelis Akina Hanya di MNCTP Selalu di hati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majelis Akina Wabarakatuh Islam telah Mengajarkan Pada kita Tentang aturan Mulai dari Perdagangan Sampai masalah Harta warisan Islam juga Mengatur kita Tentang hubungan Antar manusia Agar kita dapat Terjaga Jaga hati Jaga mata Jaga telinga Islam bukan Cuma aturan Kerenanya Harus jadi Tuntunan Islam Jalan untuk Selamat Selamanya Di dunia Dan akhirat Rame-rame Yuk kita Belajar Agar kita Jalan py partnership Jalan lighter Isis Jalan membran Jalan Jalan Jan Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton